Adenaha yang paling rendah Nisil ayang kihar rojulu umma Seperti seorang yang menzinai ibunya Bersihkanlah diri dari riba Dan gapailah ridonya Namaku Andri Umur 23 tahun Kegiatan sehari-hari Ya, kayak gini Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi Bertemu para sahabat Dan berbagi banyak cerita Ya, pernah sih melamar pekerjaan Tapi gak ada hasilnya Hingga akhirnya Sebagai generasi milenial Aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru Positif thinking Terus berusaha menjadi yang terbaik Karena kita Generasi milenial Bisa jadi pengusaha Maksimu Maksimnya penusaha sukses Kau mau ngelampang kerja Kau mau ngelampang kerja? Yaudah masukkan ya Yaudah mas, bukan ya Yaudah Yaudah Dau 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 Maaf, jangan kerja ya mas Ini mau kirim lamaran Karena saya kerja sulit mas Yang sabar ya mas Tetap semangat Oke Dau Apa kabar itu Dau 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 Terima kasih, mas. Diketamu. Diketamu. Maksindo, esinnya penyusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UNKM, dan masyarakat, toko mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UNKM, dan masyarakat. Toko mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang meraja lela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388-008-009 Untuk konfirmasi 0813-2969-5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkaitan Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu seperti cara wudu Aku telah sholat proses seperti cara musul Allah sangat sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu seperti cara wudu Aku telah sholat proses seperti cara musul Allah sangat sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu seperti cara wudu Aku telah sholat proses seperti cara musul Allah sangat sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu seperti cara wudu Aku telah sholat proses seperti cara musul Allah sangat sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi ahum bi ihsanin ila yawmitin amma ba'd Qa muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Kajian fikir berdandan dari kitab ahkamah al-zina Ahkamah al-zina linnisa Keraya syekh Amar ibn Abdul Mun'im salim Hafidhallahu ta'ala wa wafaqahu Kita masuk pada halaman ketujuh Fangduri ayatuhal muslimatu makalihatlah wai wanita muslimah Bagaimanakah antusias Islam menjaga masyarakat muslim Dari benjana disebabkan godaan wanita Bintasyri'i kunlima menetapkan berbagai macam aturan Yang sifatnya menjaga pandangan laki-laki Dan menjaga kehormatan wanita Maka aturan berbagai macam aturan yang ditetapkan oleh Islam Berkenaan dengan interaksi lawan jenis Ini tujuannya bukanlah untuk membelenggu wanita Bukan untuk membatasi gerak wanita Namun tujuannya adalah sebagaimana beliau katakan Menjaga ala nisai a'radohunna Menjaga kehormatan wanita Sampai-sampai gelang kaki yang dipakai oleh seorang perempuan di kakinya Yang hampir-hampir tidak terlihat Islam antusias Supaya gelang kaki ini tidak dijadikan sebagai alat untuk tanbih Untuk mencari perhatian laki-laki Alat untuk mengompor-ngompori Liman fikol bi maradun minhum Mengompor-ngompori laki-laki Yang di dalam hatinya terdapat penyakit Yaitu penyakit syahawat Karena penyakit hati itu ada dua macam Penyakit syahawat Yaitu keinginan-keinginan yang terlarang Keinginan berzina, keinginan mencuri, keinginan merampok dan seterusnya Kemudian Ada penyakit yang disebut dengan penyakit asyubuhat Yaitu keyakinan-keyakinan yang menyimpang Ada pun dalam hadis Maka terdapat sejumlah hadis yang sahih Yang menunjukkan alamadha karna Menunjukkan apa yang telah kami sebutkan Dari sahabat Abu Rairah Radul La'anhu Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda Dua kelompok penghuni neraka Yang belum pernah aku lihat Yang pertama Sekelompok laki-laki Bersamanya Cambok yang besar Seperti ekor Sapi Cambok tersebut mereka gunakan untuk Menyiksa Sejumlah orang Kemudian yang kedua adalah Perempuan yang berpakaian namun telanjang Mencondongkan perempuan yang lain Setelah sebelumnya Ma'ilat Dia adalah perempuan yang condong Rambut kepala mereka Seperti punuh unta Yang tidak bisa tegak Namun condong atau goyang-goyang Wanita ini tidaklah masuk surga Dan tidak mendapatkan bau surga Dan sungguh Bau surga itu Dijumpai dari Dijumpai dari jarak perjalanan sekian dan sekian Demikian dalam hadis yang diatkan oleh muslim Imam Nawawi Rahimallahu ta'ala Menukil Beberapa Tafsiran Atau penjelasan Untuk Maksud dari Sabda Nabi SAW Berpakaian namun telanjang Maka beliau sampaikan Dua tafsiran Dua penjelasan dan pengertian Tentang berpakaian namun telanjang Fakil Pendapat pertama Mengatakan yang dimaksud Berpakaian namun telanjang Adalah menutup sebagian badan Yang wajib ditutupi dan membuka Sebagian yang lain Dalam rangka memperlihatkan Mempertunjukkan kecantikannya Dan kita jumpai Sebagian muslimah itu berat Untuk memakai jilbab yang syari'i Dengan alasan Nanti kecantikan saya Tidak akan terlihat Sehingga Sulit dapat jodoh Maka Sebagian wanita Membuka sebagian Aurotnya Yang wajib ditutupi Tujuannya Adalah untuk Menampakkan dan memperlihatkan Kecantikannya Yang ini Sebagiannya Sebagian pelakunya Dengan maksud Supaya mudah dapat jodoh Wakil pendapat yang kedua Mengatakan Maknahu Bahasanya Makna berpakaian Namun telanjang Adalah memakai Pakaian yang Raktiqan Yang transparan Sehingga Yasifu launa badaniha Bisa menggambarkan Warna kulit Badan wanita tersebut Dan yang jadi tolak ukur Terlihatnya warna kulit ini Adalah terlihat oleh mata Dengan tolak ukur Majelis Mukhotobah Dengan tolak ukur Ketika Ada orang yang Duduk ngobrol Denganya Wajarnya orang Duduk ngobrol Denganya Ada jarak Kurang lebih Satu meter Misalnya Kemudian ngobrol Maka karena Pakaian Pakaiannya Transparan Maka teman ngobrolnya Bisa melihat Warna kulit Dibalik Kain tersebut Kulitnya Kuning langsa Kulitnya Sawo matang Atau Yang lain Ini berarti Transparan Maka tolak ukurnya Adalah Jarak Normal Orang ngobrol Artinya Jika Pakaian Seorang wanita Itu cukup Tebal Untuk Jarak Orang ngobrol Tidak terlihat Warna kulitnya Namun Ketika Dipepetkan Didekatkan Kemata Maka Bisa kelihatan juga Maka ini Tidak mengapa Karena Karena memang Didekatkan Ke Mata Yang jadi Tolak ukur Transparan Yang terlarang Adalah Majlis Al-Mukhatobah Jaraknya Jarak wajar Orang Ngobrol Dari Dua pendapat Ini Bisa kita Simpulkan Yang tepat Dua-duanya Berpakaian Namun Telanjang Itu mencakup Dua-duanya Menutupi Sebagian Badan Dan Membuka Yang lainnya Kemudian Yang kedua Memakai Kain Yang Transparan Bahkan Bisa kita Tambahkan Jenis Yang ketiga Berpakaian Namun Telanjang Adalah Wanita Adalah Wanita Yang Berpakaian Namun Super Ketat Pres Bodi Dan Ini Dipakai Di luar rumah Maka Sepertinya Berpakaian Karena Pakaian Yang membentuk Lekuk tubuh Bahkan Seluruh tubuh Bahkan Sebagiannya Sampai Sampai Lekuk Tubuh Bagian Awrat Besarnya Dan Ini Di Akses Dan Dilihat Oleh Ajanabi Laki-laki Yang bukan Suami Bukan Maharam Maka Ini Termasuk Berpakaian Namun Telanjang Kemudian Untuk Kalima Dia adalah Wanita Yang Membuat Condong Wanita Lain Dan Sebelumnya Dia adalah Ma'ilat Wanita Yang Condong Maka Juga Ada Beberapa Penjelasan Penjelasan Yang pertama Mengatakan Dia adalah Wanita Condong Dalam Pengertian Dia Berjalan Mutabak Tiratin Linggak Linggok Ini Boleh Jadi Linggak Linggok Di Dalam Rangka Passion So Atau Yang Lain Kemudian Sedangkan Mumilat Mencondong Yang Lain Disini Disampaikan Artinya Mencondong Dalam Artian Menggoyang Goyang Li Akta Fihina Pundak Nya Demikian Keadaan Wanita Yang Berjalan Linggak Linggok Maka Dia akan Goyangkan Pundak Nya Maka Mailat Itu Untuk Linggak Linggok Kakinya Mumilat Itu Untuk Goyangan Pundak Nya Dan Ini Menjadi Hal Yang Terlarang Maka Bayangkan Menggoyang Goyang Pundak Wanita Menggoyang Goyang Pundak Itu Dilarang Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Bagaimanakah Lagi Seandainya Nabi Melihat Dan Mengetahui Di Negeri Kita Atau Di Zaman Ini Ada Wani Atau Banyak Wanita Yang Menggoyang Goyangkan Pantat Dan Pokong Bahkan Sebagian Lagi Tanpa Rasa Malu Menggoyang Goyangkan Buah Dadanya Manakah Yang Lebih Jelek Manakah Yang Lebih Buruk Menggoyang Goyang Pundak Atau Menggoyang Goyang Pantat Dan Pokong Atau Kemudian Menggoyang Goyang Buah Dada Tentu Ini Lebih Jelek Maka Jika Yang Lebih Rendah Yaitu Menggoyang Goyang Pundak Sejahter Larang Maka Hal Yang Lebih Keterlaluan Lebih Jelek Tentu Lebih Terlarang Kemudian Versi Yang Kedua Yang Dimaksud Dengan Ma'ilad Dan Mumilad Adalah Ma'ilad Adalah Wanita Yang Bersisir Dengan Sisiran Yang Condong Yang Di Masa Jailiah Itu Sisiran Wanita Pelajur Itu Rambut Dikumpulkan Rambut Dikumpulkan Kemudian Ditaruh Di bagian Atas Kepala Atau Di Dekat Tengkok Sehingga Biasanya Posisinya Miring Sehingga Kumpulan Rambut Ini Bisa Gerak Gerak Dan Goyang Sedangkan Mumilad Maknanya Adalah Wanita Tersebut Mensisiri Wanita Lain Dengan Model Sisiran Seperti Itu Rambut Dikelung Diikat Kemudian Ditaruh Di Atas Kepala Karena Rambutnya Rambut Yang Panjang Maka Ini Adalah Model Tataryas Rambut Yang Dilarang Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berdasarkan Hadis Ini Yaitu Tepatnya Pada Kalimat Mumilad Ma'ilad Amun Ini Terlarang Manakala Di Luar Rumah Atau Bisa Diakses Oleh Lelaki Ajin Nabi Kalau Di Dalam Rumah Hanya Dilihat Suami Atau Anak Atau Mah'ah Atau Mah'um Yang Lain Maka Tidak Mengapa Dan Jika Rambut Yang Asli Ada Goyangan Ada Sesuatu Yang Miring Di Karena Ikatan Rambut Yang Asli Ini Terjelah Apalagi Jika Sesuatu Yang Menonjol Di Kepala Itu Buatan Dan Tipuan Kita Jumpai Di Sebagian Wanita Ada Semacam Benda Benda Tertentu Diletakkan Di Bagian Atas Kepala Ditutupi Kurudung Sehingga Terlihat Kalau Di Atas Kepalanya Itu Ada Tonjolan Yang Orang Mengira Kalau Itu Ikatan Rambut Padahal Bukan Namun Benda Tertentu Yang Sengaja Dipasang Di Situ Maka Makna Yang Dimaksudkan Dari Ma'ilat Mumila Dari Dua Tafsiran Ini Kita Katakan Mengapa Kalau Kita Simpulkan Dua-duanya Terlarang Dan Dua-duanya Yang Dimaksudkan Dalam Hadis Ada pun Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Rambut Kepalanya Seperti Punuh Unta Fakal Maka Nawawi Mengatakan Artinya Wanita Tersebut Membesarkan Rambut Kepalanya Dan Membesarkan Dengan Melilitkan Semacam Kain Sorban Atau Isobah Ikatan Kain Atau Semacam Itu Kultu Kemudian Penulis Buku Mengatakan Dan Di Zaman Ini Wanita Membesarkan Rambut Kepalanya Dengan Melilitkan Rambut Kepalanya Sendiri Sebagiannya Ditumpuk Di Atas Yang Lain Sehingga Jadilah Tumpukan Rambut Rambut Kepala Tadi Seperti Punuh Unta Kemudian Dari Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari Radul Anhu Beliau Sampaikan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Ayo Memperatin Setiap Wanita Yang Istaktarat Memakai Itar Memakai Parfum Lantas Melewati Sekelompok Laki-laki Supaya Mereka Menjumpai Bau Harumnya Fayazaniyatun Maka Wanita Ini Pelaku Zina Demikian Adalah Hadis Yang Dilihatkan Oleh Imam Ahmad Abu Dawud Tirmidhi Dan An-Nasai Tentang Apa Maksudnya Al-Mubarak Furi Mubarak Furi Itu Aslinya Nama Tempat Di India Kalau Bahasa Latin Mubarak Furi Dan Di Diarapkan Sehingga Menjadi Mubarak Furi Di Kitabnya Fatul Ahwadi Sarah Jami Ad-Dirmidhi Yang Dimaksud Dengan Dia Wanita Bezina Karena Wanita Ini Membangkitkan Sahwat Laki-Laki Dengan Parfum Yang Semerba Wangi Wahamalad Hutan Wanita Ini Mendorong Laki-Laki Untuk Memandang Kearahnya Dan Siapa Yang Memandang Kearah Wanita Ini Maka Dia Lelaki Tersebut Telah Berzina Dengan Dua Matanya Faya Maka Wanita Ini Jadi Sebab Terjadinya Zina Mata Faya Athimatun Maka Karenanya Wanita Ini Berdosa Dan Di Di bab Ini Terdapat Di dalam Permasuk Terdapat Sejumlah Hadis Yang Lain Yang Akan Disebutkan Di bab Yang Lain Kadima Yang Datang Insya Allah Ta'ala Dan Kita Masuk Pembahasan Tentang Haramnya Wanita Muslimah Menampakkan Zinahnya Menampakkan Anggota Badannya Atau Auratnya Di depan Wanita Non Muslim Meskipun Sesama Wanita Maka Sebagaimana Syariat Yang Mulia Ini Syariat Yang Lurus Ini Melarang Wanita Menampakkan Zinah Daitarik Fisiknya Di depan Laki Ajanabi Dalam Rangka Mencegah Gangguan Syahwat Dan Bangkitnya Degup Jantung Pompa Degup Darah Degup Jantung Yang Kenjang Dan Getaran Tubuh Atau Daging Maka Nabi Sallallahu Makasaret Ini Telah Juga Melarang Wanita Muslimah Menampakkan Zinahnya Daya Tarik Fisiknya Di hadapan Wanita Non-Muslim Tujuannya Supaya Wanita Non-Muslim Ini Tidak Menceritakan Kecantikan Wanita Muslimah Kepada Suaminya Atau Kepada Salah Satu Laki-laki Yang Seagama Dengannya Misalnya Dia Nasroni Kemudian Dia Cerita Wanita Yang Wanita Bercadar Itu Ternyata Cantik Sekali Gini 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 Atau Kalau Di zaman Ini Supaya Dia Tidak Dengan Sembunyi Sembunyi Sengaja Memfoto Menjepret Wanita Muslimah Ini Gwa'il Jama' dari Gwa'ilah Artinya Al-Fasad Wasyar Kejelekan Dalamnya Adalah Firman Allah Al-Qala Azza Min Qailin Firman Allah Subhanahu Wata'ala Di Surat An-Nur Dan Janganlah Wanita Menimpakkan Daya Tarik Tubuhnya Kecuali Kepada Suami Atau Bapak Atau Ayah Suami Demikian Juga Atau Yaitu Boleh Menampakkan Daya Tarik Tubuhnya Kepada Nisa'ihin Wanita Wanitanya Apa yang dimaksud Dengan Wanita Wanitanya Yang dimaksudkan Wanita Wanita Sesama Muslimah Maka Wanita Muslimah Diperbolehkan Menampakkan Zinahnya Daya Tarik Tubuhnya Daya Tarik Fisiknya Kepada Hanya Kepada Sesama Muslimah Saja Sebagaimana Penjelasan Ibnu Kathir Ash-Yafi'i Rahim Allah Ta'ala Beliau Katakan Yakni Artinya Diperbolehkan Seorang wanita Menampakkan Zinahnya Aydan Juga Kepada Linisa'il Muslimah Sesama Wanita Muslimah Duna Namun Tak Boleh Dinampakkan Kepada Nisai Ahli Zimah Wanita Non Muslim Sehingga Wanita Muslimah Ketika Dia Dihadapan Wanita Non Muslim Wajib Berpakaian Sebagaimana Pakaian Wanita Muslimah Dihadapan Laki-laki Ajinabi Laki-muslim Ajinabi Itu menutup Seluruh tubuh Yang wajib Yang wajib Ditutup Ketika Berhadapan Dihadapan Ketika Dilihat oleh Laki-laki Yang bukan Suami Dan bukan Mahra Tujuannya Apa Kata Ibn Kathir Rahim Allah Supaya Dia Tidak Cerita Tentang Kecantikan Wajah Dan Yang lain Dari Perempuan Ini Kepada Lelaki Non Muslim Lelaki Sesamanya Zaman Ini Di antara Hikmannya Supaya Tidak Ada Yang Tiba-tiba Jepret Tanpa Ijin Moto Tanpa Sadar Dan Moto Tanpa Disadar Oleh Yang Difoto Dan Tanpa Yang Difoto Dimintai Izin Wadhal Hika Dan Hal Tersebut Dilarangnya Seorang Perempuan Yang Melihat Aurat Sesama Perempuan Untuk Cerita Kepada Suaminya Maka Hal Tersebut Meskipun Itu Terlarang Untuk Berlaku Untuk Semua Wanita Ilah Akan Tetapi Untuk Nisai Ahli Zimma Wanita Non-Muslim Itu Lebih Terlarang Kenapa Karena Wanita Non-Muslim Ini Tidak Ada Menghalanginya Untuk Cerita Tentang Kecantikan Wanita Muslimah Mani Satupun Faktor Penghalang Lain Halnya Dengan Sesama Muslimah Maka Seorang Muslimah Mengetah Dan Menyadari Bahasanya Menceritakan Kecantikan Atau Daya Tarik Seorang Wanita Kepada Suaminya Atau Kepada Kerabatnya Itu Satu Hal Yang Haram Sehingga Fatan Zajiru Anhu Sehingga Dia Tidak Melakukannya Kemudian Pendapat Yang disebutkan Oleh Ibnu Kathir Dan Ibnu Kasir Itu Madab Syafi'i Juga Adalah Pendapat Al-Imam Amun Mubajal Seorang Imam Yang Mulia Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Dan Yang Lain Ishaq Ibn Hanik An-Naisaburi Mengatakan Dalam Masailnya Yaitu Kumpulan Dialog Dan Pertanyaan Beliau Dengan Imam Ahmad Ishaq bin Hanik Mengatakan Kutanyakan Pada Imam Ahmad Tentang Wanita Muslimah Yang Membuka Kepalanya Di hadapan Wanita Non-Muslim Kalau Jawaban Imam Ahmad Tidak halal Bagi Wanita Muslimah Untuk Membuka Rambut Kepalanya Karena Allah S.W.T Berfirman Aw nisaihin Wakal Ishaq bin Hanik Juga Mengatakan Imam Ahmad Suatu Ketika Ditanya Tentang Ayat Ini Aw nisaihin Maka Kata Imam Ahmad Yang dimaksudkan Nisa Wanita Yang beragama Dengan agama Ahlil Kitab Yahudi Dan Nasrani Maka Wanita Ahlil Kitab Yahudi Dan Nasrani Tidak Boleh Tidak Boleh Menghadap Memandangi Wanita Muslimah Tidak Boleh Memperhatikan Wanita Muslimah Dalam Pengertian Memandang Awat Jika Demikan Wanita Ahlil Kitab Maka Wanita Yang beragamanya Dengan agama Non-ahlil Kitab Wanita Wanita Penyembah Berhala Lebih Lebih Lagi Dan Berkenaan Dengan Pendapat Ini Pendapat Ini Setelah Kita Cek Lebih Lanjut Pendapat Ibn Kathir Di atas Pendapat Imam Ahmad Ibn Kathir Di atas Juga Merupakan Pendapat Penulis Kitab Tafsir Jalalain Buku Tafsir Yang sangat Buku Tafsir Standar Di Negeri Kita Sangat Tersebar Di Negeri Kita Itu pun Memberikan Penegasan Yang Sama Maka Maka Ketika Menjelaskan Ayat Ini Surat An-Nisa Atau Surat An-Nur Maksud Saya Ayat Yang Ke 31 Penulis Tafsir Jalalain Mengatakan Maka Tidak Boleh Wanita Muslimah Menampakkan Zinah Yang Tersebut Yang Tersembunyi Yaitu Selain Wajah Dan Dua Telapak Tangan Kecuali Libu Latih Kecuali Kepada Suaminya Atau Ayahnya Dan Seterusnya Termasuk Aun Nisa Ih Hinnah Maka Kata Belia Maka Boleh Lahum Bagi Mahram Untuk Memandang Zinah Untuk Memandang Tubuh Wanita Yang Jadi Mahram Kecuali Antara Pusar Sampai Lutut Maka Untuk Daerah Pusar Sampai Lutut Haram Dipandang Oleh Mahram Karena Daerah Pusar Antara Pusar Sampai Lutut Ini Hak Suami Kemudian Maka Ada Kata-kata Nisa Ihina Wanitanya Maka Ini Menunjukkan Tidak Boleh Menampakkan Zinah Kepada Al-Kafirat Wanita Kafir Fala Yajuzul Muslimat Al-Kashfu Lahunna Maka Kata Penuhi Tafsir Jalalain Tidak Boleh Bagi Wanita Muslimah Menyingkap Dan Membuka Aurat Lahunna Kepada Wanita Al-Kafirat Wanita Non Muslim Kemudian Kemudian Di Hasya Asyaw Asyaw Sara Tafsir Jalalain Disampaikan Aw Nisa Ihina Nisa Ihina Artinya Wanita Yang Sejenis Dengannya Yang Punya Kesamaan Dengannya Dalam Iman Sehingga Tidak Termasuk Dalam Hal Ini Wanita Non Muslim Maka Tidak Boleh Wanita Muslimah Itu Al-Kashfu Membuka Aurat Nah Lahunna Kepada Wanita Non Muslim Dan Di Hasya Asyaw Disampaikan Ini Dengan Sepakat Imam Malik Dan Imam Shafi'i Imam Malik Dan Imam Shafi'i Satu Kata Mengatakan Pakaian Wanita Muslimah Di Hadapan Wanita Non Muslim Itu Adalah Pakaian Wanita Muslimah Di Depan Laki-laki Adz Nabi Bukan Suami Bukan Mahram Tujuannya Kenapa Ada Larangan Demikian Di Hasya Asyaw Disampaikan Sebagaimana Yang Telah Kita Baca Di Tafsir Nukathir Supaya Wanita Non Muslim Ini Tidak Menceritakan Bagaimana Kejantikan Wanita Muslimah Kepada Lelaki Yang Seagama Dengan Fatah Sulul Mafasidu Maka Akan Terjadilah Berbagai Macam Kerusakan Penjelasan Yang Sama Kurang Lebih Sama Juga Disampaikan Oleh Salah Satu Tokoh Besar Ulama Nusantara Seh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Bantani Ditafsir Belia Murah Labid Ketika Menjelaskan Surat An-Nur Ayat 31 Belia Katakan Tentang Aw nisa ihinna Yang dimaksud Dengan Nisa ihinna Al-mukhtaswati Bihinna Min jiatil Istirahki Fiddin Yang dimaksud Nisa ihinna Adalah Wanita Yang punya Kedekatan Dengan Wanita Wanita Yang punya Kedekatan Dengan Dari Sisi Sama Agamanya Berarti Boleh Menampakkan Zinah Itu Khusus Wahiyah Ra'irul Mu'minat Khusus Kepada Sesama Muslimah Yang Merdeka Kemudian Namun Tadi Disampaikan Bahasanya Tidak Boleh Wanita Muslim Menampakkan Awratnya Kepada Wanita Non Muslim Non Pakaian Wanita Muslimah Di depan Wanita Non Muslim Itu Seperti Pakaian Wanita Muslimah Di depan Laki Maka Wanita Non Muslim Di sini Boleh Jadi Tetangganya Boleh Jadi Kerabatnya Pada Saat Lebaran Kumpul Ada kerabat Yang Non Muslim Juga Maka Wanita Muslimah Tidak Boleh Lepas Kudung Menampakkan Rambutnya Dan Yang Lain Kepada Wanita Non Muslim Atau Teman KKN Misalnya Kalau Di dunia Mahasiswa Ternyata Yang Satu Rumah Untuk Sesama Perempuan Ini Salah Satu Anggotanya Timnya Non Muslim Wanita Non Muslim Maka Berdasarkan Pendapat Imam Malik Dan Imam Musyafi'i Pakaian Di depan Wanita Non Muslim Ini Tetap Sempurna Sebagaimana Pakaian Di depan Laki Laki Ajin Nabi Namun Kemudian Disini Ada Disampaikan Alasan Pendapat Yang Lain Yang Membolehkan Wanita Muslimah Untuk Lepas Kurudung Di depan Atau Menampakkan Sebagian Auratnya Kecuali Pusar Sampai Lutut Kepada Wanita Non Muslim Ada Yang Beralasan Sebagai Berikut Akan Tapi Sebagian Ulama Berdalil Dengan Hadis Asma Asma Mengatakan Ibuku Datang Menemuiku Dan Dia Adalah Seorang Perempuan Yang Benji Dengan Islam Lantas Kutanyakan Pada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Asilu Bolehkah Aku Menyambung Hubungan Baik Dengan Ibuku Maka Nabi Katakan Silahkan Maka Disini Digunakan Dalil Sebagian Ulama Sebagai Dalil Bolehnya Wanita Menyingkap Dan Membuka Raksa Rambut Kepalanya Di Depan Wanita Non Muslim Nah Demikian Ada yang Beralasan Demikian Disini Penulis Buku Yang Sedang Kita Bahas Mengatakan Ini Kurang Tepat Karena Dua Alasan Yang Pertama Karena Tidak Terdapat Dalam Hadis Kata-kata Yang Menunjukkan Hal Tersebut Kata-kata Yang Menunjukkan Kalau Dia Sambut Ibunya Tanpa Memakai Jilbab Yang Menutupi Kepalanya Yang Kedua Bahasanya Alasan Kenapa Tidak Boleh Membuka Rambut Kepala Atau Menampakkan Zina Di Depan Wanita Kafirah Wanita Non Muslim Adalah Berpeluang Besar Wanita Musrik Menceritakan Kecantikan Wanita Muslimah Di Depan Suaminya Atau Di Depan Salah Satu Laki Laki Min Bani Mil Latihah Yang Seagama Dengan Atau Yang Lainnya Sedangkan Ibu Dalam Hal Kasus Ibunya Asma Faina Fil Galik Maka Pada Umumnya Tidak Akan Terwujud Hal Ini Dari Seorang Ibu Baik Karena Meskipun Ibu Ini Beragama Beda Dengan Agama Anak Perempuannya Karena Jubilat Alayhi Telah Menjadi Fitrah Ibu Ibu Untuk Punya Keinginan Kuat Kebaikan Untuk Putrinya Dan Menjaga Kehormatan Putrinya Dan Kemuliaan Putrinya Dan Di Antara Ulama Yang Berpendapat Bahasanya Wanita Muslimah Boleh Memperlihatkan Sebagian Orat Di Depan Wanita Non Muslim Di Antara Berpendapat Demikian Ibnu Kudama Dan Bila Mendalili Bolehnya Hal Tersebut Dengan Hadis Aisyah Radula Anha Bahasanya Yahudi Wanita Yahudi Datang Menunggu Aisyah Dan Bertanya Kepada Ibunda Aisyah Fakala Wanita Yahudi Mengatakan Aku Minta Pelindungan Pada Allah Dari Siksa Kubur Dan Seterusnya Maka Tidak Ada Dalam Hadis Menunjukkan Bahasanya Ibunda Aisyah Radula Anha Itu Hasirotan Ansyariha Tidak Menutupi Rambut Kepalanya Maka Ibnu Kudama Bunebak Ini Wanita Yahudi Masuk Ke Rumah Menemui Ibunda Aisyah Maka Hal ini Tidak Berarti Ibunda Aisyah Tidak Berpakaian Tidak Berarti Ibunda Aisyah Tidak Berpakaian Dengan Semestinya Maka Jika Ada Orang Yang Beralasan Bahasanya Hijab Diantara Laki-laki Perempuan Karena Satu Hal Yang Tidak Dijumpai Antara Muslimah Dengan Wanita Non Muslim Maka Fawajab Maka Wajiblah Ketentuan Berhijab Tidak Berlaku Diantara Keduanya Sebagaimana Laki-laki Muslim Dengan Wanita Zim Muslim Maka Jawabannya Adalah Bahasanya Hijab Karena Dikademikan Juga Antara Seorang Perempuan Dengan Pamannya Dari Jalur Ibu Ataupun Jalur Ayah Lima Karena Satu Makna Dan Pesan Bihilafi Mahua Bain Rijali Wan Nisa Beda Dengan Interaksi Antara Laki-laki Dan Perempuan Karena Pahaman Baik Dari Pihak Ibu Ataupun Ayat Tidak Disebutkan Dalam Ayat Hijab Takut Kila Dan Dikatakan Tentang Hal Ini Kenapa Demikian Supaya Dia Tidak Menceritakan Pada Anak-anaknya Wasfazawajin Sebagaimana Deskripsi Ketika Mau Menikah Maka Ilahnya Sama Antara Seorang Wanita Dengan Pamannya Demikian Juga Antara Soal Wanita Muslimah Dengan Wanita Wanita Musyrika Walah Syakrah Dan Tidaklah Diragukan Bahasanya Masa Ini Adalah Masa Gudaan Yang Sang Luar Biasa Maka Tidak Boleh Bagi Wanita Muslimah Untuk Menyepelekannya Sebagaimana Kami Saksikan Pada Realita Pada Banyak Orang Meremehkan Dalam Masalah Menampakkan Rambut Kepala Menampakkan Zinah Ditarik Tubuhnya Dihadapan Laki Non Muslim Dihadapan Wanita Non Muslim Dikasinya Pendapat Yang Paling Kuat Sebagaimana Paparan Alasan Dan Bantahan Yang Telah Disebutkan Seorang Wanita Muslimah Dihadapan Perempuan Non Muslim Berpakaian Sempurna Sebagaimana Pakaian Selayaknya Berjumpa Dengan Lelaki Ajanabi Itu Ringkasnya Demikian Sebelum Kita Akhiri Paparan Materi Tadi Di awal Kajian Kita Bahas Tentang Menyinggung Tentang Ayat Jangan Pukulkan Kaki Ketanah Supaya Supaya Diketahui Gelang Kaki Yang Tersembunyi Maka Ada Rincian Yang Menarik Disampaikan Oleh Sayyid Mohamad Nawawi Bin Umar Di Tafsir Belia Untuk Surat An-Nur Tentang Ada Rincian Tentang Hukum Memukulkan Kaki Ketanah Tentang Ayat Wala Yadribin Nabi Arjulihina Liyu'lama Mayukhfina Minzi Natihin Maka Beliau Katakan Tidak Boleh Memukul Tanah Dengan Kaki Supaya Bunyilah Gelang Kaki Sehingga Orang Pun Laki-laki Pun Mengetahui Bahasanya Dia adalah Panita Yang Memakai Gelang Kaki Siapa Yang Melakukan Tersebut Mukul Mukulkan Kaki Ketanah Karena Senang Baru Saja Dikasih Hadiah Gelang Kaki Maka Mukul Mukulkan Ketanah Hukum Ya Makro Namun Waman Fa'ala Dhalika Min Hunna Jika Wanita Yang Melakukan Yang Data Baru Menampakkan Daya Tarik Kepada Laki-laki Lirijali Kepada Laki-laki Maka Hukumnya Adalah Haram Tercelak Demikian Juga Orang Laki Yang Menghentakkan Kakinya Ketanah Hukumnya Dirinci Dengan Dua Rincian Maka Jika Karena Faktor Gembira Maka Hukumnya Makro Namun Jika Karena Faktor Tabarot Maka Hukumnya Haram Maka Demikian Juga Orang Laki Yang Memukulkan Sandalnya Ke Tanah Jika Dilakukan Karena Ujub Dan Sombang Hukumnya Haram Karena Ujub Adalah Dosa Besar Namun Jika Dilakukan Laki-laki Karena Pamer Maka Hukumnya Tidak Haram Demikian Yang kita Baca Dan kita Kacik Sembatan Siang hari ini Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa ala Ali Wassabi Wassalam Wa ruda Alhamdulillahi Rabbil Alamin Baik Sudah Ada beberapa Pertanyaan Yang Telah Masuk Di akun Youtube Dan insya Allah Kami Bacakan Untuk pertanyaan Pertama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Wassalam Wabarakatuh Ustaz Kita Tidak Bisa Terlepas Dari Zina Seperti Zina Mata Tangan Hati Dan lain Sebagainya Maka Tolak Ukur Zina Seperti Apa Yang Mendapatkan Kafarot Zina Jazakum Allah Khairan Mungkin Yang ditanya Bukan Kafarot Zina Namun Haddu Zina Hukuman Sar'i Untuk Kejahatan Kelamin Zina Yang diantaranya adalah Cambuk 100 kali Atau jika sudah menikah Rajam Ini berlaku untuk Zina Kemaluan Tidak berlaku untuk Zina Mata Dan Teman-temannya Nah Baik Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana jika Wangian Pakaian Bukan dari Parfum Tapi berasal dari Pewangian Pakaian Yang digunakan Saat mencuci pakaian Karena sekarang Banyak Pewangi Pakaian Yang tahan lama Apakah Tetap Haram Sama Pewangian Yang terlarang Bagi wanita Itu boleh jadi Pada pakaiannya Dan boleh jadi Pada badannya Tidak harus Berkenaan dengan Badannya Namun termasuk Juga pada Pakaiannya Dan yang Terlarang Adalah Pakaian yang Semerba Wangi Artinya Bisa dicium Oleh orang lain Ada penuh Wangian Yang segedar Menghilangkan Bau tidak sedap Pada Pakaian tersebut Tidak mengapa Baik Pertanyaan berikutnya Saat Bismillah Ashanallah Ilaik Amin Ustaz Di zaman sekarang Kita tidak bisa Membedakan Apakah Wanita ini Muslim Atau tidak Seperti yang Kita jumpai Di tempat Wudhu Umum Bagaimana Sikap muslima Ketika ingin Berwudhu Maka Yang jadi Parameter dalam Masalah ini Adalah Untuk Wanita-wanita Yang tidak Dikenal Yang jadi Tolak ukur Adalah Mayoritas Yang Mayoritas Di daerah Tersebut Kalau yang Di daerah Tersebut Mayoritasnya Adalah Muslim Maka Wanita yang Tidak Kita Kenal Kita Anggap Sebagai Muslimah Tapi Jika Wanita Jika Yang Mayoritas Di daerah Tersebut Non-Muslim Mungkin Di Bali Atau Di Sejumlah Tempat Yang Lainnya Maka Wanita yang Tidak Kita Kenal Dia Adalah Seorang Tidak Kita Kenal Apakah Dia Muslimah Ataukah Bukan Kita Anggap Non-Muslim Nah Baik Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jika saudara Kandung Perempuan Non-Muslim Apakah Berlaku Untuk Menutup Seluruh Aurat Juga Ya Eh Wah Mahram Namun Non-Muslim Mahram Namun Dia Non-Muslim Diperselisikan Oleh Ulama Kemahrumannya Misalnya Punya Kakak Lagi-lagi Dia Non-Muslim Wanita Ini Muslimah Maka Ulama Fikih Berselisih Pendapat Apakah Apakah Dia Lelaki Mahram Ataukah Bukan Maka Menimbang Hal tersebut Ya Kalau Mau Tentu Disarankan Lebih Bersikap Hati Adi Adalah Menyikapi Lelaki Yang Non-Muslim Namun Statusnya Adalah Mahram Karena Sudara Kandung Itu Yang Lebih Hati-hati Adalah Kita Sikapi Sebagaimana Selayaknya Bukan Mahram Baik Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Afan Sudah Anda ingin Bertanya Apakah Boleh Wanita Bercadar Keluar Rumah Berdandan Misalnya Memakai Alis Dan Lensa Mata Sukron Sudah Insya Allah Paling tersebut Akan kita Bahas Isok Siang Di Pembahasan Tentang Masalah Apa Yang Dimaksud Dengan Temanya Zinah Zahirah Maka Saya Sarankan Pada Penanya Untuk Ngikuti Kajian Di Esok Siang Baik Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bila Saat Pakai Mukenah Terlihat Sehelai Rambut Kita Ketika Solat Apakah Itu Sah Jika Maka Kaedahnya Jika Sedikit Sekali Itu Ma'fu Dimaafkan Maka Jika Ini Terjadi Dan Apalagi Itu Solatnya Di rumah Tidak Terlihat Wala Laki Ajanabi Maka Insya Allah Tidak Masalah Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Hukumnya Jika Biasa Memakai Parfum Di rumah Namun Tiba-tiba Wanita Non-Muslim Ada Keperluan Sebentar Ke rumah Kita Kita Sedang Berpakaian Menutup Tapi Masih Tercium Wanginya Bagaimana Kalau Untuk Parfum Tidak Masalah Yang Tadi Yang Yang Tadi Kita Bahas Berkenaan Dengan Pakaian Dan Apa Yang Terlihat Dari Seorang Wanita Muslimah Di Adapan Wanita Non-Muslim Baik Kemudian Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Amin Apakah Termasuk Israf Jika Total Pengeluaran Untuk Perawatan Tinggi Sehingga Perlu Menabung Dulu Dengan Pertimbangan Kualitas Produk Jazakum Loh Khairan Jika Untuk Biaya Perawatan Itu Sampai Lebih Dari Penghasilan Jadi Penghasilan Penghasilan Si Suami Ini Misalnya Tiga Juta Perbulat Kemudian Biaya Salon Lima Juta Akhirnya Nabung Lima Ratus Ribu Lima Ratus Ribu Sampai Bisa Kumpul Lima Juta Sekedar Untuk Pergi Kesalan Maka Wallah Alham Dalam pandangan Pribadi Saya Ini Termasuk Israf Baik Pertanyaan Terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sat Apakah Kutek Apa itu Kutek 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 Apakah Kutek Menghalangi Air Wudu Sat Kalau Pewarna Kuku Kalau Itu Dari Cat Maka Itu Menghalangi Tidak Boleh Dipakai Oleh Wanita Muslimah Kecuali Ketika Kondisi Haid Sehingga Tidak Punya Kewajiban Untuk Berwudu Ya Demikian Subhanak Allah Mabiham Tika Shada Allah Ilaha Ila Anta Astagfir Kawat Bilai Terima Tidak